Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, jadi presentasi saya berikut ini tentang hidroponik sebagai jawaban dari Urban Farming. Bisa kalian bayangkan beberapa minggu yang lalu pernah muncul di salah satu bulan kabar bahwa 50 tahun lagi sudah tidak ada lagi lahan kosong di sekitar kita. Karena memang semua lahan penuh dengan perumahan maupun perindustrian. Jadi jawabannya mungkin salah satunya adalah hidroponik sebagai bagian dari Urban Farming. Jadi saya ingin menularkan virus bahwa kita tidak perlu malu sebagai petani karena sedikit demi sedikit nanti kita akan coba merubah image petani yang sebesar berungan kumuh, dekat dengan kemiskinan, otor, bau dan segala macamnya. Jadi kita mau buat kalian proud to be a farmer ya. Oke, berkebun segala bisnis di kota. Apakah mungkin? Alhamdulillah mungkin jawabannya. Jadi 4 bulan yang lalu kita mencoba berkebun di daerah Ketintang dengan komoditi utama tanaman sayuran selatan. Terus kemudian hasil sayuran premiumnya apakah bisa bersaing dengan hasil dari daerah lain seperti pembunuhan seperti malang atau batu. Alhamdulillah lebih baik daripada mereka karena kita memakai teknologi dan mengkondisikan kondisi Surabaya hampir mirip dengan kondisi batu atau malang. Jadi sekarang lihat, ini salah satu sayuran kami yang namanya kokcai itu lebar, daunnya lebih lebar daripada wajah seorang anak SD. Alhamdulillah ini di Ketintang. Kalau yang di atas ini salah satu komen pada saat setelah hujan pada bulan Juli kemarin, kita sempat potret kebun kami yang berbahasa 600 nada persegi itu hampir mirip Eropa ternyata. Artinya ada merah, ada kuning, ada hijau, sangat bagus sekali. Oke, jadi misi kami di antaranya yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat mengenai apa sih itu makanan sehat. Jadi pelan-pelan kami akan mencoba untuk memperkenalkan menu-menu makanan olahan dari sayuran dari bulan kami, di antaranya mungkin ada jus sayur, atau jus salat, atau salat selatan, dan makanan kayak semacam burger maupun smoothie dari sayuran. Nah, edukasi farming, urban farming, masyarakat, dan generasi muda pun juga kita sudah lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi seperti ada kunjungan dari anak-anak TK, playgroup, SD maupun sampai universitas. Nah, yang paling saya suka adalah pada saat ada kunjungan dari anak-anak SD atau TK. Karena saya ingin merubah cara pikir mereka, dari semula misalnya mungkin kalau ada orang tanya, pasti, De, cerita-cerita mau apa? Saya tidak jawabnya paling di antaranya paling tiga saja yang saya tidak jawab. Kalau tidak insinyur, kalau tidak dokter, palingnya di log. Sudah itu saja. Soalnya kalau dia bisa bilang, saya mau jadi petani, mungkin jangankan orang itu yang bertanya, kenapa mau jadi petani? Orang tuanya pasti bertanya, De, cerita-cerita mau di antaranya? Jadi, kita mencoba untuk mengubah pikir setahun yang sebelumnya seperti itu menjadi lebih bagus. Oke, jadi teknologi pertanian yang pak guna, itu nanti akan menghasilkan hasil akhir yang sangat-sangat maksimal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita bangga dengan hasil pertanian tradisional yang hanya memanfaatkan ilmu yang dia dapat dari turun-temurun menengah-moyah, itu nanti tidak akan bisa bersaing dengan hasil produk pertanian dari negara lain. Karena coba lihat, apel malam, itulah malam akan guna. Kenapa? Karena hanya mengadalkan ke sebulan lama. Nanti ada musim berubah, ada cuaca berubah, itu nanti hasil produknya juga akan memurun. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi dari perubahan-perubahan alam seperti itu adalah dengan petani yang berkenologi. Seperti sebelah kanan kita ini, ini bertani di dalam gedung, atau bertani di dalam rumah kacang. Sebelah kiri saya ini adalah perkembunan tomat dengan metode-resistim hidroponik. Jadi, di slide yang akan datang, nanti kita akan coba pelajari bagi dalam apa sih hidroponik. Nah, kemudian salah satu tugas dari kita dan pemerintah itu adalah memberi bekal untuk petani agar dia juga punya strategi marketing pasal. Sementara ini yang saya lihat, petani itu memang jago untuk bertanam. Suruh mereka menanam, suruh mereka menghasilkan sayuran yang bagus atau buah buah yang bagus, sebayang-bayangnya ya pinter, tapi pada saat dia harus jual, itu kelemahan mereka biasanya. Pada saat kombo atau cabai, jarang di pasaran harganya mencapai Rp75.000 atau Rp100.000. Serta-merta mereka semua menanam cabai. Tiga bulan berikutnya setelah cabai itu panen, harga bisa menjadi Rp1.000 atau Rp3.000. Karena apa? Semua panen, sedangkan demand-nya sama. Padahal kalau itu ada koordinator atau koordinasi di antara beberapa daerah menghasil cabai, itu paling tidak harus seperti itu jadi indah. Begitu juga dengan terong, begitu juga dengan mobil jelai. Jadi strategi marketing untuk petani itu perlu dibina agar mereka jangan sampai ke siap-siap. Nah itu seperti yang kita lihat di, apa namanya, di monitor. Jadi ini pasar lokal sama pasar supermarket. Beda, beda jauh. Kenapa? Kemarin saya ikut meeting di Pemkuat mengenai rencana pertanian lima tahun ke depan di Surabaya. Jadi dari salah satu meeting itu ada yang memberi informasi bahwa di pasar itu putra, itu setiap hari ada sampah sayur itu kurang lebih 12 ton. Padahal kalau kita pinter, atau kalau kita bisa memperdayakan sampah itu, itu sampah bisa diolah dan susah kita jadikan menjadi pakan ternak organik. Bisa untuk ayam, bisa untuk kambing, atau sati, atau pakan untuk bebek. Sehingga nanti pertumbuhan daging, maupun pertumbuhan hewan itu bisa menjadi lebih alami atau aning. Harganya lebih mahal. Oke, jadi kita masuk ke semakin seminalan pertanyaan di kota seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau memang Surabaya khususnya, kalau mau dibuat menjadi kota yang identik dengan green and clean, salah satu jawabannya adalah hidroponik. Kenapa? Karena jawabannya, terapanya ini susah kalau dijadikan hijau dengan mengandalkan tanah. Karena memang beda dengan malam. Jadi kita harus berputar pikiran di mana tanahnya bisa bertanam tanpa mengandalkan tanah. Kemudian persiapan pasang bebas Asia. Nah, ini kalau kita tidak buka mata sekarang, itu jangan kaget kalau nanti tahun depan, kalian akan melihat gelontoran produk pertanian dari Singapur, Malaysia, maupun dari Thailand ke Indonesia. Kita tidak bisa cekah lagi. Karena sudah pesan bebas. Jadi yang biasanya apel dihasilkan di malam, nanti tahun depan mungkin Singapur nanti ekspor apel ke Indonesia. Atau mungkin jeruk. Jadi, kalau bukan kita buka mata sekarang, itu siapa lagi? Itu tugas kita semua. Terus kemudian, kalau misalnya bidang pertanian ini sekarang kita bisa munculkan lagi ke permukaan, artinya kalau masyarakat gemar berkebun, masyarakat kota terutama biasanya kan tidak suka kelak tanah. Mereka biasanya suka yang bersih. Apa? Kalau misalnya dia harus garuk-garuk tanah, kemudian kukunya kotor, mereka tidak akan mau. Kemudian kalau ketemu cacing, mereka akan lari. Ya, dong? Nah, dengan jerukunik, sudah dibesain ergonomis, jadi tidak perlu jombok, tidak perlu judul, tidak perlu nyangkul, semuanya besit. Itu nanti pelan-pelan nanti akan menimbulkan rasa senang bertani atau berkebun kembali. Tidak usah besar-besar lahannya dibelukan, cukup misalnya di rustok, atau di teras, atau di pekanan rumah sisa di belakang rumah atau sekitarnya. Atau pasung-pasung yang di kelurahan atau di RTRT sekembang. Nah, kalau misalnya setiap kelurahan atau keluarga bisa bertahan sendiri, otomatis sayur, dia bisa petik sendiri. Kalau pun ada buah-buahan, dia bisa bermanfaatkan sendiri. Artinya apa? Kita tidak perlu beli sayur atau buah-buahan, ini pun dari luar. Cukup dimanfaatkan sendiri. Nah, kalau misalnya dia ada sisa dari tanaman atau panennya, bisa bersinergi dengan pekembur lain yang sudah punya pasang. Nah, dengan begitu ketahanan pangan kita, karena kita itu seperti 20 tahun yang lalu, atau masa udah lama. Kita kuat di ketahanan pangan sampai kita ekspor beras dan nomor detail lain. Itu perlu kita capai lagi. Kalau tidak, nanti kita hanya jadi penonton. Baik. Kemudian, ini slide ini merupakan salah satu misi utama saya di sini. Kenapa? Habis pulang kuliah atau pertengahan kuliah lagi nganggur, datang ke sini, mungkin di sekitar kampus ini misalnya. Itu nanti akan berkreasi sendiri. Kenapa sih kok harus terkalin? Kenapa kok tidak harus seperti lu? Kenapa kok tidak ikan dekit seperti rumah? Supaya respirasi air atau angin bisa bagus, pencahayaan lebih bagus. Nah, kemudian nanti dari anak krisis sifil, itu nanti akan terpancing, apa namanya idenya, gimana caranya supaya bikin, membuat desain, strukturnya supaya benar-benar panjang, tapi murah, ringan, dan lain-lain. Kemudian anak elektro, mungkin dia akan berpikir loh, kenapa kok bisa harus pakai PLN? Kenapa kok tidak pakai kicil angin atau solar cell, dan lain-lain-lain. Itu semua akan berinspirasi, karena jadi pas mata. Coba bayangkan cara kita membangkitkan semangat pertandingan anak-anak kuliah. Harus pergi dulu ke malang, ke bantu, belum apa-apa sudah biaya. Jadi nanti kita akan semakin ketinggalan, semua orang matang, tidak akan tertarik di biaya pertandingan. Nah, ini ada juga kebun buah. Nah, ini saya akan coba aja untuk masuk ke dalam detail sedikit konsep tentang pertandingan secara hidroponik. Jadi, kita mulai dengan pembedahan seperti ini, kita memakai rock wall, kemudian kita harus memastikan arah tumbuhnya, karena benih itu kepalanya di bawah, kakinya di atas, sehingga pada saat pertumbuhan benih, pada semangat, ini tidak sama, apa namanya perkembangannya. Jadi harus dibalik. Kemudian setiap benih harus diponitor setiap hari, kemudian tahap pembedahan kurang lebih 2 minggu, sehingga kalau sudah itu pembedahan seperti ini, nanti kita akan membuat panggung seperti itu. Setelah itu, kita akan memasukkan ke dalam lupang meja instalasi, terus kemudian kita mengadakan perawatan dan controlling tiap hari, dari daun-daun yang lain itu kita ambil, kemudian ini sudah mulai masamannya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba memberikan barang lewat video yang sudah kita rekam dari Reputan TV, salah satu stasiun di Indonesia. Terbatasnya lahan kotak tidak menjadi hal lain untuk tetap bisa bercocok tanam, salah satunya dengan mengembangkan pertanian hidroponik. Ya, pertanian hidroponik menggunakan sistem pendinginan suhu air melalui tandon di bawah tanah dan air conditioner. Seperti apa prosesnya dan tanaman apa saja yang bisa dikembangkan berikut reputasanya dari Surabaya Jawa Timur. Lahan seluas 600 meter persegi di kawasan perumbahan Ketintang Selatan Surabaya ini dulunya bekas lahan bangunan rumah. Namun, melalui tangan dingin Venta Agustri dan Komunitas Hidroponik Farm Surabaya, sejak 6 bulan lalu lahan ini berubah menjadi tempat tumbuh sumurnya beragam sayuran. Pertanian sistem hidroponik farm memanfaatkan media air yang didinginkan dengan sistem tender, yang ditanam di bawah tanah dan didinginkan dengan air conditioner. Suhu air untuk menunjang pertanian berpisah antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Air bisa lekam oleh tipe paralon menuju lahan buatan. Dengan suhu buatan, tanaman seperti oklif, letus merah, dan hijau ini bisa tumbuh suguh. Tanaman ini bisa tumbuh di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu 26 derajat Celcius. Rambuau atau potongan batu kapur yang telah diekstrak ini akan menyerap air-air yang mengalir dari tandon. Rokwal yang mampu menyerap air lebih banyak dibandingkan media spon atau serabut kelapa ini akan mempercepat pertumbuhan benih tanaman yang ditanam di dalam rokwal ini. Nah, ini usianya tanaman di tangan saya ini lebih jauh. Nah, dengan terbatasnya waktu, ya mohon maaf, saya tidak bisa putar sampai ini selesai. Tapi pada intinya gini, jadi dengan lahan seperti di kota, seperti yang sempitnya lahan di kota, kami minyak tepun itu 600 meter persegi, itu bisa menghasilkan 20-25 kilo per hari. Jadi panahnya di api hari. Nah, bisa dibayangkan kalau dengan tapesta seperti itu, kalau kita bertanian dengan jenis tradisional, itu butuh mungkin hampir 5-5 lebih besar daripada tanah dengan memakai pertanian seperti ini. Belum lagi pemakaian air setiap hari. Bayangkan kalau disiram, kalau penyiraman air di tanah, itu nanti butuh berapa bibit. Tiap hari. Karena kalau disiram di tanah, pasti akan dilatih bawah. Belum lagi nanti masalah bakteri, dan lidah bawah tanah naik ke atas, dan segala macam. Nah, jadi ini slide selanjutnya adalah mengenai apa yang harus diperlukan oleh kumuman agar bisa tentu dengan sehat, seperti layarnya di pekutungan. Jadi ada 5 macam, kurang lebih ada air, cahaya matahari, nutrisi, udara, dan media tanah. Nah, hidroponik itu apa? Adalah hidroponik cara bertanam tanpa memakai media tanah. Dan dengan adanya nutrisi yang dilakukan dalam air, itu untuk mencukupi kebutuhan tanaman sampai diam-lamanya. Nah, kemudian kumpulannya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi tumbuhan itu dapat ditumbuhkan tanpa media tanah, kemudian mengurangi penyakit tanaman karena bisa dikontrol dari tanah. Suplai yang terus-menerus, jadi kita bisa panen tiap hari, itu tidak seperti petani tradisional. Pada saat musimusnya, dia tidak panen. Tapi kita bisa antisipasi dengan berbagai cara. Terus kemudian, dengan luasannya yang sama, hasilnya lebih besar. Nah, penggunaan air jelas lebih sedikit, karena ini sirkulasi. Terus, penggunaan kuku yang hemat. Nah, kelemahannya, memang biaya awal itu cukup besar. Kenapa? Karena memang hampir semua yang kita pakai untuk bertani, beropon itu masih impor. Kayak media tanah rompol tadi yang kita lihat, itu masih impor. Terus, bibitnya masih impor, dan segala macam. Nah, kalau misalnya kalian-kalian ini punya kesajaran tentang konsep seperti ini, nantinya kan pemain-pemain industri, atau kalian sendiri bisa bikin pabrik, sehingga rompol itu tidak usah kita impor, tapi kita produksi sendiri di lokalnya. Terus, kemudian media tanah, seperti yang kita lihat tadi, salah satunya rompol, dan seragot kelapa, dan segala macam. Ini, foto-foto media tanah. Nutrisi, nutrisi itu apa? Ada kimianya, enggak? Nah, jadi nutrisi itu, anggapannya seperti infus. Jadi, kita, kalau tidak makan, itu belum tentu kita tidak sehat, atau belum tentu kita mati. Tapi, dengan infus, kita cukupi semua, sampai kebutuhan dengan sumbu. Sama problemanya dengan, apa namanya, tumbuhan hidroponik. Jadi, kita cukupi lewat infus, lewat nutrisi. Nah, ini ada beberapa, apa, metode hidroponik, macam-macam, ada weight sumbu, kemudian ada deep water culture, kemudian ada NBP and flow, kemudian ada drip system, ini yang untuk wapuangan, kemudian untuk nutrian film teknik, ini yang kita anut di Geponkami, terus kemudian aeroponik, kemudian ada aeroponik vertikal. Nah, ini, ini adalah, metode berkebun di Singapura, maupun di Malaysia, dan di Jepang. Jadi, mereka tidak punya lahan, tapi, mereka bisa berkebun di dalam hidung. Jadi, ini yang sangat, harus kita perhatikan, kalau kita ada UM, nanti kita akan bertinggalan. Terus yang ini, ini adalah, terset kami yang akan datang, jadi, beternak di kota. Karena kami sudah perhatikan, berkebun di kota, nah, ini adalah program kami, beternak di kota. Jadi, nanti, nantikan kira-kira, apa yang akan kita temukan, atau apa program kita, yang akan, mencapai untuk, apa namanya, beternak di kota. Jadi, demikian dari saya, semoga mengekspirasi. Nah, kami dengan, lahan 600 meter, Alhamdulillah, sekarang sudah berhasil, ngirim sayur sampai ke Bantan. Jadi, sedikit lagi, kita ke Singapura. Jadi, semoga, nanti bisa mengekspirasi semuanya, bahwa, betani itu, tidak harus, kumuh, atau tidak harus, miskin, tapi, betani yang benar, dengan teknologi yang tepat, itu nanti akan menghasilkan, hasil akhir prosyuk, yang bisa dibilang premium, karena mengonu stardom. Jadi, kurang lebih penampakannya, sayur itu seperti ini nanti. Jadi, akarnya putih, sekat seperti ini. Nah, ini yang kita jual, di dalam sebuah pemakai, jadi, beserta akarnya. Jadi, kalau ini disemak di bolkas, dengan akarnya, itu bisa tahan sampai 2 minggu lebih, karena dia masih kumuh di dalam bolkas. Demikian, dari saya, Rauh Wattu, terima kasih.